Rumah warga bernama Sarifuddin di Dusun Rapang, Desa Rapang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Ludes Terbakar, Jumat 20 September 2024. Sumber api diduga berasal dari kayu bakar yang dipakai memasak gula aren di dapur rumah. Korban yang saat itu masih tidur, terbangun ketika merasa kakinya kepanasan, lalu melihat kobaran api. Kebakaran menghanguskan rumah warga ini terjadi sekitar pukul 4 Wita. Saat itu warga setempat masih tertidur. Sebelum tertidur, pemilik rumah sempat menyalakan api menggunakan kayu bakar di pembuatan gula aren. Dia menjelaskan korban melihat api sudah membesar langsung menyelamatkan diri dari kobaran api. Sempat menyelamatkan sepeda motor lalu meninggalkan rumah untuk mencari bala bantuan. Rahman mengatakan, korban yang terbangun sontak panik melihat api muncul dari dalam dapur rumahnya. Menurut Rahman, api berhasil dipadamkan setelah 3 unit armada mobil pemadam tiba di lokasi. Memadamkan kobaran api, menyelamatkan perabotan rumah yang masih itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara hitungan kerugian yang dialami korban mencapai 75 juta rupiah, rumah panggu miliknya Ludes terbakar. Pihaknya mengimbau korban agar tetap sabar dan tabah atas musibah kebakaran tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.